Pemuda dan Pendidikan Membangun Peradaban Bangsa menjadi tema yang diangkat Badan Eksekutif Mahasiswa BMFQ Pada Stadium General 2017 di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, Sabtu 11 November 2017 Acara ini menghadirkan Ketua MPR Republik Indonesia Zulkifri Hasan Direktur Kemahasiswaan Kementerian Tekditi, Didin Wahidin Serta Fonder Komunitas Belajar Korea Tejibah, Ahmad Baharudin Zulkifri Hasan menyatakan bahwa masa depan bangsa bergantung pada apa yang dilakukan generasi muda Kalau masa depan kalian, masa depan itu menyebut terang, mau terang, mau bersinar, tergantung kepada kalian Jadilah generasi yang generasi muda zaman tahun tadi itu Didin Wahidin menegaskan bahwa mahasiswa harus ikut berorganisasi, bukan menjadi mahasiswa kupu-kupu Anda harus juga mengikuti berbagai kegiatan yang ada dan tidak bukan baik Perdua-tiga, ikut kesetiaan, ikut olahraga, ikut juga dalam diskusi-diskusi dan lain-lainnya Ikut berorganisasi, apa di JUBEM, atau BPAEM, ikuti Supaya apa? Supaya Anda menjadi manusia-manusia parkurna yang kumpul kemampuannya Tidak usah menjadi mahasiswa yang kupu-kupu mati Lain halnya dengan kedua pembicara tersebut Ahmad Baharudin lebih menyorot masalah dalam pengolahan desa ke depannya Jadi anak-anak justru dibuat berjarak dengan konteks kehidupan desanya segitu Karena harus mengikuti BSNP yang kota BD Jakarta Semua rancang bangun berikutnya dari Jakarta Nah ini menjadi problem besar Menjadi problem besar Kalau anak-anaknya tidak dibawa mengenali desanya sendiri Bagaimana ke depan bisa mengelola desanya? Aliviani Nurhidayah selaku peserta mengaku mendapat tiga poin penting yang dapat diambil dari acara tersebut Setelah mengikuti acara Stadium General ini Saya mendapatkan tiga poin penting Untuk menjadi generasi Indonesia di zaman kemas nanti Yaitu yang pertama kreatif Yang kedua inovatif Dan yang ketiga hanya bergantung pada Tuhan dan tidak bergantung pada manusia Tuti Nurkomaria, TeknograTV, melaporkan